Pak Mirso, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kitul Yogyakarta nyatet ada pitulikur wong positif antraks yang dusun apa ini ngajek ngrejek desa gombong kecamatan Pocong Gunung Kitul Nah Pak Mirso, data ini hasil soko pengecekan yang laboratorium kalau sampel lemah nganti getih yang sekitar lokasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kitul Yogyakarta terus melakukan sterilisasi lokasi yang suspek antraks yang dusun ngajek desa gombong kecamatan Pocong Gunung Kitul Yogyakarta So, terokui informasi yang suspek antraks pertama kali di ngerti ini tanggal pitulikur Desember yaitu ada laporan sapi ujuk-ujuk mati Lantim One Health yang khusus mengangani antraks bentuan soko pirang-pirang lintas sektoral yang pemerintah Kabupaten Gunung Kitul langsung memuduhkan lapangan Kanggung lakukan pendataan mulai soko yang bersinggungan langsung koyok proses nyembeli sapi keresi kewan dan konsumsi daging kewan Soko datang nanti tanggal Papan Januari Rungi Rung Pulo kecatat ono sekitar 600 wong yang terpapar antraks dan Kabupaten Gunung Kitul nangyikmong ono bertukur wong yang positif antraks hasil soko pengecekan yang dilakukan di laboratorium Soko terokui tim terus manto warga yang positif utawa terpapar antraks karo ngei antibiotik profilaksi selanjutan margo antraks kisomari karo pirang-pirang terapi Mulo warga di jalo Kanggu tetap tenang Nah Kanggu setulur sing ono di Gunung Kitul ojo podo resah Yolur margo tim gabungan One Health ukwis nyapke limulasew dosis vaksin lima ngewuliter formalin lanspelehu antibiotik ukovitamin Kanggu wujudke Gunung Kitul bebas antraks Mulo lor masyarakat di jalo Kanggu sadar pola urep sehat yiku ngulat daging sacoro bener dan masyarakat di jalo Kanggu lapor nekewan sing ono mati mendada yang terpapar itu 540 yang di ngerejek kemudian yang di Semano itu ada 60 orang sekitar 600 orang yang terpapar yang terpapar itu kan yang makan yang beli yang segala macam yang kontak banyak dengan hewan itu itu yang terpapar kalau yang suspek itu yang ada gejala klinisnya itu sebanyak 80 orang kemudian dari 87 itu kita ambil sampel darahnya kita ambil serumnya sebanyak 54 orang kemudian juga ada kita ambil swabnya sebanyak 11 orang yang hasilnya yang positif 27 orang kalau yang swabnya itu negatif semua bagus adi kutane dewe gunung kitul selamat menikmati selamat menikmati